Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Arman Sadi Nafas Kali ini kami akan mengulas tentang Kilas Balik Biografi Gus Ja'far Bersama kami sudah ada Dari salah satu pihak keluarga Yang bersedia untuk Kami mewawancarai mengenai tentang Kilas Balik Bagaimana Awal mula Gus Ja'far bisa viral seperti Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan nama siapa Muhammad Hamid Selaku dari Pihak keluarga Ya Mohon maaf sebelumnya kami dari Channel youtube Arman Sadi Nafas Mau mewawancarai beberapa Pertanyaan Mengenai tentang Kilas Balik Gus Ja'far Nama beliau aslinya siapa? Nama beliau itu Ja'far Namanya Ja'far Sadiq Nama aslinya Ja'far Sadiq Kalau tentang Pengalaman pendidikan beliau Beliau itu Dulu Pernah mondok di Gersik Langitan Terus Lebak Itu yang saya tahu Pernah mondok di Gersik Pernah mondok di Lebak Dan pernah mondok di Langitan juga Kalau boleh tahu sedikit Sejak kapan beliau Mulai viral Dengan artian Sejak kapan beliau Bisa seperti inilah Dulunya memang Gus Ja'far itu Tidak seperti itu Kalau dulunya Gus Ja'far itu Berpadan biasa Pakai saru Ya Pakai Baju takwa Baju koko Pakai songkok Dan ke masjid itu Pasti Jamba'a Jamba'anya Jamba'a terus lah Takang Masjid pentelat Tetap ke masjid Mungkin sejak Sepuluh tahun yang lalu Bidya itu seperti itu Sepuluh tahun yang lalu Awal mulanya Mungkin ada Penyebabnya Dari hal itu Kalau penyebabnya Saya belum tahu Karena saya Terus masih kecil Jadi gak tahu apa-apa Tautanya Sudah begitu Jadi Gus Ja'far Awal mulanya Memang Dari dulu Gak ada penyebabnya Gak ada hal-hal yang Menyebabkan beliau Jadi seperti ini Kalau mengenai Tentang keanehan Keanehan Dari masyarakat Apa tanggapan Dari keluarga sendiri Kalau keluarga Kalau keluarga Memang Saya gak Gak tahu Karena jarang cerita Ke saya Atau jarang cerita Ke Anak-anaknya Mungkin Itu demi kebaikan Anak-anaknya sendiri Demi kebaikannya Keluarga Seberapa jauh Anda ketahui Tentang Silsilah keturunan Mungkin bisa Saya sebutkan Yang saya tahu Yang saya tahu Tujuh Tujuh Ya Nama Sosik Bin Abdul Rahim Bin Nidamuddin Bin Abdul Rahim Bin Nidamuddin Bin Haji Bin Muhammad Bin Abdunla Mansur Bin Abdunla Mansur Jadi Jadi ada beberapa nama Yang memang Kakek-kakek beliau Itu namanya sama Iya Disebutkan bahwa Kebanyakan memang Kalau orang besar itu Namanya kan sama Mungkin cukup sekian Sesi wawancara kali ini Jangan lupa Untuk ditekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mengikuti Dan mengetahui Video-video terbaru Dari channel youtube Arman Cadenota Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh